Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota kandita Delviana Putri, Puji Trihandayani, dan Rifda Nabila Di video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah Bahagia Bersama Agama Teman-teman tahu apa itu bahagia? Ya, betul sekali Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, puas, Serta rasa cinta yang kuat terhadap suatu hal Lalu, apa itu agama? Nah teman-teman, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan Peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa Dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya Jadi, arti kebahagiaan bagi seorang hamba adalah di mana ia telah menemukan rasa cinta atau takwa Dan rasa kuat sesungguhnya dari sang maha kuasa Melalui interaksi dengannya dan makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi Kok bisa bahagia dengan aturan agama? Bukannya repot ya? Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita ulas dulu di dalam Nah teman-teman, berkaitan dengan topik pembahasan kita Ada sedikit cuplikan yang dapat kita ambil manfaatnya nih Langsung aja cekidot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Dengan perbuatan adalah mempergunakan segala nikmat yang dikaruniakan menurut gandang Allah SWT yang telah memberikan nikmat itu Ini artinya nikmat tersebut harus digunakan untuk melaksanakan perintah Allah SWT Dan berbuat kebaikan yang memberi manfaat bagi orang lain Apa saja sih manfaat dari kita bersyukur? Nah teman-teman manfaat dari kita bersyukur dalam Islam yaitu hidup menjadi penuh dengan keberkahan Terhindar dari penyakit hati, meningkatkan keimanan kita, serta ditambahkan nikmat yang berlimpah oleh Allah SWT Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang Agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunianya pada siang hari Dan agar kamu bersyukur kepadanya Baik teman-teman sekian video penjelasan tentang bahagia dengan agama menurut kelompok kami Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini Jangan lupa untuk menerapkan cara-cara bahagia dengan agama dalam kehidupan sehari-hari ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh